Pemirsa Dan di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh Pemirsa Dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini Dan langsung kita sapa ada Ustaz Muslim Maslan MA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustaz ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah Pak Ustaz seperti biasa Ustaz kita akan bacakan pertanyaan nih Pak Ustaz yang sudah masuk Dan langsung kita akan bacakan nih Pak Ustaz Iya silahkan Oke sebentar Ustaz ya Mana lagi pertanyaannya nih Oke pertanyaan di kesempatan kali ini Pusat pertanyaan pertama ya untuk mengawali ya perjumpaan kita Namun Pak Ustaz sebelum kita bacakan pertanyaan ada sponsor yang mau lewat ya Ya kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada UVLAND Ya UVLAND Springbed and Sofa yang telah menjadi sponsor kita Semoga tetap ya lancar usahanya Amin Dan juga diberkahi oleh Allah SWT Dan ini kualitas springbed nomor satu nih untuk di Sumatera Utara Versi saya Ustaz Iya ya Alhamdulillah Karena saya udah pakai produknya nih kalau gak salah Ya Ustaz ambil disini Ustaz ya Iya Ya pas lah itu Nyaman ya Nyaman Ustaz Buat tidur makin nyenyak Masya Allah Ya insya Allah Kalau subuh harus pesan alaram Kalau gak bablas ya Oke terima kasih buat UVLAND ya Semoga kita berkah Amin ya Rabbul Alamin Oke Ustaz langsung kita bacakan pertanyaan nomor satu nih Pak Ustaz Eh mana dia Oh ini dia Ustaz bolehkah ya kita mencukur rambut anak yang baru lahir nih Pak Ustaz Eh tidak mencukur rambut Nah soalnya kan terkadang anak yang baru lahir tuh rambutnya bagus ya Ustaz Rapat gitu kan Kalau kita botaki nanti tumbuhnya comang camping gitu ya Ustaz Nah ada yang bilang katanya ini harus dipotong Karena ini sunnah wajib Ya dicukur ditimbang Ditukarkan sama beratnya itu sama emas atau pera gitu sih Iya Kalau gak dicukur gimana Ustaz boleh gak Iya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait mengenai akika ya Dan potong rambut Nah dikatakan disini bahwasannya Kullu mauludin murtahinah Semua orang-orang yang dilahirkan bayi Yang dilahirkan Maka mereka dalam keadaan tergadai Maka diperintahkan untuk bagaimana membebaskan gadaian itu adalah dengan menyembelih akikah Atau melakukan akikah adalah menyembelih kambing Dan kemudian di apa? Faiusamma diberikan nama Faihulak ro'asahu Sa'rohu Maka kemudian dicukur rambutnya Dicukur rambut disini dikatakan Secara hukum adalah Sunnah mu'akkadah Secara hukum adalah Sunnah yang dianjurkan dengan sangat Jadi Mestinya ketika kita memiliki Anak yang baru lahir Adalah disunnahkan untuk Dicukur rambutnya Kata para ulama Kenapa? Apa manfaat dari mencukur rambut adalah Untuk idha izalatu adha Adalah membuang kejelekan Kotoran Dalam artian Ini bentuk optimis Atau tafa'ul Maka dikatakan ketika kita mencukur rambut Itu adalah membuang kotoran Kita katakan kan gak kotor Ustaz? Dicuci Dicuci Maka kata para ulama Ini bentuk tafa'ul Adalah optimis Nah ada dalam Islam Ada optimis Tapi harus dijelaskan berdasarkan dalil Ini bentuk optimis Adalah dikatakan Untuk membersihkan kotoran-kotoran Sama juga misalnya nanti Akikahnya Akikah itu Ketika kita Cara Cara untuk Memasak dagingnya Memasak dagingnya Yang sunnah Yang sunnah ya Ini secara hukum Yang harus digarisbawahi Adalah sunnah Bukan satu hal yang wajib Yang digarisbawahi Sunnahnya adalah Tidak memotong tulang Nah bagaimana caranya? Adalah persetiap sendi Jadi Pemutusan daging itu Daging kambingnya adalah Persendinya Agar untuk tidak dicincang Ketika dalam hadis Aisyah Dikatakan apa? Adalah tafa'ulan Kata Aisyah adalah Bentuk optimis Agar apa? Agar tulangnya nanti menjadi Kuat Karena ini dilakukan oleh Aisyah Kepada Rasulullah menjelaskan Kepada Aisyah Kan tidak ada hubungan Sebab akibat Antara Tulang kambingnya Yang dicincang Dengan tulang bayi Tapi ini berdasarkan dalil Jadi jangan kemudian kita Semua melakukan adalah Rasul juga Mengatakan Ada hubungan yang tidak Sebab akibat Kemudian dilakukan Boleh Bukan Akan tetapi ini berdasarkan Dalil Berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W. Begitu juga dengan rambut Mestinya Biarpun cantilah Sebagainya Disunnahkan Kalaupun tidak Kalaupun tidak Bagaimana? Secara hukum tidak berdosa Secara hukum tidak berdosa Tapi Alangkah baiknya Dikatakan Untuk Membuang kotoran Dan Menjalankan Sunnah Rasulullah S.A.W. Itu Dianjurkan Untuk dilakukan Dan setiap Anjuran Kita harus yakin Setiap Anjuran dari Allah Dan dari Rasulullah Ada hikmahnya Dan hikmah itu Dikatakan Semua hikmah Apa yang diberikan oleh Allah Terhadap kita Semuanya jemil Semuanya indah Jadi jangan Khawatir Setiap kita melakukan Apa yang disunnahkan Berefek buruk Sama kita Tidak Tapi Allah dan Rasulullah Lebih memahami Ketimbang kita Oh cantik sekarang Belum tentu Nanti cantik Bisa jadi Setelah dicukur Lebih Lebih indah Lebih cantik Rambutnya Allah Terima kasih atas jawabannya Jadi jangan ragu-ragu lagi Untuk mencukur Karena ini sunnah Nabi Oke Pertanyaan berikutnya Kita akan coba bacakan lagi Ustadz Saya seorang akhwat nih Dari akhwat nih pertanyaan Saya sudah beberapa kali Di khidbah ikhwan Tapi selalu saja Saya ditolak nih Dia yang ditolak Atau dia yang menolak Tapi selalu saja Saya tolak Oh apa Beliau yang menolak Ini kembang desa nih Nampaknya gitu Karena saya belum merasakan Ada ikhwan Yang pas untuk saya nih Pak Ustadz Jadi asal ada yang khidbah Gak cocok Gak cocok Gak cocok gitu Dan sampai-sampai nih Keluarga saya itu Seperti kecewa Dan tidak mau mencarikan jodoh lagi Buat saya nih Udah males ya Males namun Kayak manapun dibawakan Yang kaya Salah Yang ganteng Masih agak kurang salah juga Masih juga ya Gak pas-pas juga gitu Mohon nasihatnya nih Ustadz Dia minta nasihat nih Ustadz Ya Akhwan yang dirahmatullahu Subhanahu wa ta'ala Masalah jodoh Yang kita yakini adalah Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ada seorang sahabat Ketika ingin menikah Kemudian kata Rasulullah Apakah kamu sudah melihatnya? Katanya belum ya Rasulullah Maka kata Rasulullah Maka lihatlah Kenapa? Karena Kata Rasulullah Dalam hadisnya Kalau kamu melihat Menarik hatimu Ada keterpautan hati Ada serak Ada yang bergetar Ya Di dalam hati kita bergetar melihatnya Dalam artian kita serak melihatnya Kalau gak serak Bolehkah kita menolak? Boleh Jadi kalau ukti yang dirahmatullahu wa ta'ala Sudah beberapa kali didatangi Sudah pada proses mau dilamar ya Beberapa kali ditolak Bolehkah menolak itu? Boleh Boleh-boleh saja Menolak orang yang datang Kemudian kita gak serak Dia memang Memang proses awalnya adalah Nazor dulu Dilihat dulu Kalau cocok baru Baru tingkatkan menjadi Khidbah Tapi kalau itu juga gak cocok Bolehkah kita tolak? Boleh Tapi harus ada yang diingat Pertama Ukti Fillah Bahwa saya tidak ada Manusia yang sempurna Kita mau dia putih Ganteng Kaya Keturunan baik-baik Semuanya serba ada Gak ada Itu di surga Jadi jangan cari di dunia Tapi cari di surga Ya Maka kita harus melihat Sisi positif Karena dikatakan Tidak ada orang yang Tidak memiliki aib Di dunia ini Orang yang ganteng Mungkin malas Orang yang agamanya baik Belum tentu Dia rajin di rumah Ya Ada orang yang rajin Di keluarganya Salat tahajudnya malas Jadi tidak ada orang yang Sempurna 100% Jadi kalau kita mencari Satu kesempurnaan Kita tidak akan mendapatkan Suami Maka Lihatlah Maka kata Rasulullah itu Tungkahul mar'ah Wanita itu dinikahi Berdasarkan Empat aspek Ya kan Itu juga berlaku Kebalikannya Karena itu untuk Wanita Ustaz Untuk pria Untuk wanita sama Maka pertama adalah Lima liha Hartanya Dilihat Menarik gak hartanya Oke Rini datang Oh kiri enggak Tereliminasi Kan Kemudian yang kedua Lijamaliha Pisik Cantik Ya kan Menarik kita Kita kayaknya gak suka lah Ustaz yang keribu Boleh Boleh Kita maunya yang lurus Sampirnya boleh Boleh Atau kita maunya Saya maunya yang hitam Ustaz Hitam pekat Boleh Boleh Silahkan saja Berdasarkan keinginan kita Jadi Lijamaliha Kecantikan Kecantikan itu kan Dikatakan Nisbi Mas Laman Sesuatu hal yang Relatif Iya sih Ada yang bilang Hitam itu cantik Ada yang bilang Putih itu cantik Tinggi itu cantik Pendek itu cantik Keribu Keriting Itu cantik Ada yang bilang lurus Itu cantik rambutnya Jadi Beda persepsi Dalam menilai Itu masalah fisik Kalau kita tolak Dalam bab itu Boleh gak? Boleh Kita terima? Boleh Kemudian yang ketiga Dikatakan adalah Nesabiha Keturunannya Keturunan baik-baik Enggak Oh kayaknya Enggak Boleh kita tolak Boleh Boleh kita terima Boleh Ya kan? Nah Dalam artian disini Kemudian yang keempat Adalah agama Maka taribat Maka kita akan lebih Tentram Karena agama Adalah yang lebih utama Dalam artian Berdasarkan hadis Rasulullah ini Ada sudut pandang Yang kita Membuat Terpaut hati Ketertarikan Jadi gak mungkin Kita kumpulkan Empat-empat Agamanya baik Kemudian keturunannya baik Rupanya bagus Ganteng Kemudian kaya lagi Ya misalnya Contohnya Dia bagus Ganteng Tapi Belum punya pekerjaan Boleh Ya kita maklumilah Ya kan? Atau dia sudah punya pekerjaan Sudah Mapan cukup Tapi mukanya Pas-pasan saja Jadi maafkan Ada sesuatu yang Kurang dan lebih Itu wajar Maka dikatakan Uhti kerima Cinta itu adalah Menerima kekurangan Bisa menerima kekurangan Kalau menerima kelebihan saja Semua orang mau Masa lamanya kan? Pasti Artanya lebih Gantengnya lebih Kemudian keluarganya baik-baik Siapa yang gak mau? Maka semua orang mau Menerima Kelebihan itu gampang Tapi yang paling sulit adalah Menerima kekurangan Maka cinta Adalah Menutupi kekurangan Dan bisa menerima Kekurangan tersebut Oke Terima kasih Pak Ustaz Kalau ngomongi masalah Cinta Ini gak habis-habisnya Tapi kita harus rehat dulu Ya Pak Mirsa Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Ya tetap di Podcast Muslim Ya Pak Mirsa Kita kembali lagi di Podcast Muslim Podcastnya Muslim Sejati Ya Masya Allah Grogi saya jadinya Masya Allah Sat Sat Kita masih ngobrol Masara Ataupun Kasus Ukti tadi ya Pak Ustaz Itu buat grogi kayaknya Kayaknya saya harus maju nih gitu Tapi ingat yang di rumah Masya Allah Masya Allah Makanya jangan diingat Ya gak berani Tadi sempat Wkti itu bilang Seakan-akan orang tua itu Udah kecewa Sat Dan Males untuk mencarikan Jodoh lagi Untuk Beliau tadi Sat Karena udah berapa kali Dibawa sama orang tua Masih juga kurang pas Masih kurang pas Kira-kira nih Nasihat untuk orang tua nih Sat Untuk orang tuanya Nah ini bagaimana Apakah boleh nih Orang tua berputus asa Yaudah nanti Kalau jodoh kan datang sendiri Biar aja lah Gak usah aku bantu nyari Atau bagaimana nih Pak Ustaz Ya kita kewajiban orang tua ya Kewajiban orang tua Ketika mencarikan jodoh anaknya Orang-orang yang soleh Dikatakan adalah Satu tugas orang tua Kita mencarikan Dan sebagainya Nanti kalau dia cari sendiri Yang lebih susah Makanya tugas kita Kalaupun misalnya Ada temannya Mencarikan Itu bisa saja Melalui media Siapa saja boleh Tapi tugas kita Selaku orang tua Adalah kewajiban Bagaimana menikahkan anak kita Jadi tugas itu Tidak putus Biarpun ditolak terus Ya mungkin persepsi Yang kita bangun Dengan persepsi Anak kita itu berbeda Anak mau yang soleh Kita mau yang kaya Anak mau yang baik Rupanya Kita mau yang keturunan Yang baik-baik Jadi persepsi itu Yang harus disamakan Tanya keinginan Anak apa maunya Ketika baik Keinginannya Maka penuhilah Sesuai yang Dia Keinginkan Ciri-ciri Dan karakteristiknya Ini Anak maunya Yang agamanya baik Kita enggak Kalau bisa Dia yang sudah Mapan Yang sudah punya Pangkat Dia enggak akan ketemu Antara minyak Dengan air Misalnya Maka Janganlah kita Wahai orang tua Janganlah kita kemudian Mengikuti Keinginan kita saja Yang mau nikah Yang menjalani hidup Itu anak kita Bukan kitanya Kita itu Kalau ketemu Kalau kita kekunjungan Ketempat menantu kita Dengan anak kita Itu saja kita ketemu Selainnya Dia bersama Dengan suaminya 24 jam Sepanjang tahun Seumur hidupnya Yang diharapkan Siapakah yang merasakan Bahagianya Adalah anak kita Siapakah yang ingin Menggunakannya Hidup bersama dengannya Adalah anak kita Jangan kemudian Kita menggunakan ego Ini kadang-kadang Orang tua ini punya Keinginan sendiri Anak punya keinginan sendiri Maka tanyalah kita Kalau kita berada Pada posisi anak kita Orang tua maunya lain Kita maunya lain Apakah kemudian kita Mengorbankan Keinginan kita Jadi yang harus Paham adalah Orang tua Apa keinginan anak Kecuali misalnya Keinginan anaknya Misalnya Kita mencari orang yang soleh Dia mau mencari orang yang tidak soleh Itu gak boleh diturutin Itu gak boleh diturutin Ketika maunya kita adalah orang yang Senantiasa taat Solat lima waktu Dia maunya Kalau bisa Abi Yang bertatu Yang masih bandel Yang masih bermaksiat Ini kan gak benar Karena nikah itu Dibangun untuk apa Sakinah mawadah Warohmah Tentram Tentram apanya Jiwanya Bagaimana menentramkan jiwa Agama Jadi pemimpin Pemimpin apa Ini sholat saja gak bisa Misalnya Bagaimana kemudian Dia menjadi pemimpin sholat Pemimpin rumah tangga Pemimpin agama Yang mengeluruskan Pola ibadahnya Ketauhidannya kepada Allah Kita akan berharap Nikah ini adalah Menggabungkan Antara laki-laki Dan perempuan Yang hidup di dunia Dan berharap Juga hidup di Akhirat Kita berharap Juga istri kita Nanti yang menjadi Permaisuri Bidadari Bidadari surga Yang selamat Biarpun dalam hadis Dikatakan ada 72 Bidadari Dan ratunya siapa Adalah istri kita Kalau bisa ratunya banyak Kalau bisa ratunya banyak Nah makanya dikatakan Itulah harapan kita Orang tua Maka jangan Terlalu Memaksakan kehendak kita Tapi tanyalah Apa keinginan anak kita Maka carilah berdasarkan Keinginan anak kita Bukan keinginan kita semata Allah Oke saya terima kasih Atas jawabannya Nah Pemirsa kita akan bacakan Pertanyaan yang berikutnya Pak Ustaz Ini Ustaz berkaitan dengan Menyemir rambut Ustaz Sunnah menyemih rambut Apakah sunnah yang hanya dikhususkan Untuk orang yang sudah tua Dan rambutnya telah memuti saja Dan apakah Boleh saya yang masih muda Menyemih rambut saya dengan warna pirang Ini keren Warna pirang Ini anak muda sekarang Maka kata Rasulullah Dalam sebuah hadisnya Dia tidak menyemih rambutnya Fakhalifuhum Kata Rasulullah Maka selisihlah mereka Orang Yahudi itu Kalau rambutnya memuti Ada uban Ini hadis awalnya Dikatakan mereka tidak biasa Menyemih rambutnya Maka kata Rasulullah Maka selisihlah mereka Jadi bagi kita yang Keluar ubannya Bolehkah menyemirnya Boleh Ini berbicara tentang yang umum dulu Maka kemudian Kata Rasulullah Dalam sebuah hadisnya Maka kata Rasulullah Maka lakukanlah ini Rubahlah warna rambut ini Dan hindari warna hitam Dalam artian hitam yang pekat Hitam warna asli Bagaimana dengan Orang-orang yang Masih muda Yang belum punya uban Ini kan tadi berbicara Nanya orang Yahudi Nasroni Tidak mau menyemih rambutnya Kapan? Ketika sudah keluar uban Anjurannya adalah Bagi orang-orang yang sudah Keluar uban Bagaimana anak muda Yang masih muda Yang belum ada Ubannya Masih 17 tahun 20 tahun Bagaimana? Nah disini ada Beberapa pendapat Satu dikatakan Saya Usaimin mengatakan Kata Saya Usaimin Adalah mengecat rambut Pada asalnya adalah Disunnahkan Boleh Karena Rasulullah Memerintahkan untuk Pekhalifuhum Orang Yahudi dan Nasroni Untuk menyelisih mereka Karena mereka tidak Menyemih rambutnya Maka bagi anak muda Bagaimana? Kata Saya Usaimin Maka secara hukum Mereka boleh Ya kan? Karena Al-aslu Fil-asyai Al-ibaha Karena asal pada Segala sesuatunya Boleh Jadi begitu juga Dengan rambut Bagi anak muda Yang belum ada Ubannya Bolehkah? Boleh Karena juga asalnya Merubah warna Dikatakan Warna asli Adalah warna Uban tadi Adalah warna asli Bawaan Yang diberikan oleh Allah Begitu juga dengan Rambut yang hitam Yang ada Yang tumbuh sekarang Yang hitam Adalah bawaan asli Ada juga orang Misalnya yang bule Rambutnya pirang Ini adalah bawaan asli Dikatakan Dan Rasul Membolehkan Untuk merubahnya Untuk merubahnya Dalam artian Warna asli Yang diberikan oleh Allah Boleh kita rubah Itu kata Saya Usaim Maka Secara hukum Bolehkah Bagi anak muda Untuk merubah rambutnya Menjadi warna Pirang Merah Biru Hijau Kuning Kayak Balonku ada lima Maka secara hukum Boleh Secara hukum Boleh Kemudian Dikatakan Seh Fauzan Mengatakan Tidak boleh Beda pendapat Beda pendapat Maka dikatakan Kata saya Fauzan Maka Tidak seyogianya Bagi orang-orang Yang memiliki Rambut Yang hitam Karena apa Karena dikatakan Mawatinul jamal Adalah tempat Kecantikan Rambutnya masih indah Ketika ada uban Sudah mulai Tidak indah Ilahnya Atau yang dibangun Kenapa larangan itu Karena putih itu Adalah Adanya perubahan Dari sesuatu yang indah Hitam Berubah menjadi putih Maka bagaimana Agar bisa Supaya Satu warna lagi Maka dicat Kata si Fauzan Maka dikatakan Secara hukum Tidak boleh Maka bagaimana Kemudian kita Menggabungkan Dua pendapat ini Pertama Dikatakan Harus diambil istimbad Ketika Mengecat Bagi orang-orang Yang berubahan Secara hukum Boleh Bagi orang yang Tidak keluar Ubannya Yang keluar Uban tadi Baik usia muda Ataupun usia tua Maka secara hukum Boleh Karena ada anak-anak Yang sudah berubah Atau remaja Sudah berubah Boleh Itu berdasarkan Hadis tadi Kemudian yang kedua Bagi orang-orang yang Masih remaja Boleh Maka dikatakan Di sini Kalau hanya Mengikuti tren Tren orang-orang Kufar Para artis Dan sebagainya Maka Dikatakan Sebagian Kalau bisa Untuk tidak dilakukan Maka itu Mungkin lebih utama Agar kita Tidak masuk Dalam kategori Tapi Kalau kita Mengatakan Boleh Silahkan Maka secara hukum Karena Dikatakan Berdasarkan Apa yang dikatakan Begitu juga Perkara rambut Karena Berdasarkan Hadis Rasulullah Adalah Maka Maka Rubahlah Bishai'in Dengan sesuatu Baik dengan Za'faron Dikatakan Warna-warna kuning Seperti kunyit Atau Inai Atau Warna Dikatakan Maka Rubahlah Kata Rasulullah Maka Rubahlah Dengan segala sesuatu Wajtanibu Maka Hindarilah Sawat Dalam artian Di sini umum Baik Anak muda Ataupun Orang tua Atau yang berubah Atau yang tidak berubah Maka secara hukum Boleh Wallah Tapi hindari warna hitam Yang tidak boleh warna hitam Oke tambahan Tadi hadisnya rambut Apakah jenggot Termasuk Atau boleh Untuk disemir warnanya Secara hukum Secara hukum dikatakan Ini juga Mengatakan Dalam artian yang sama Bayi jenggot Kemudian apalagi Alis Kumis mungkin Kumis Kumis Cukur aja Disunahkan dicukur Misalnya jenggot Alis Kemudian rambut Itu dalam satu Kesatuan yang sama Satu kesatuan yang sama Jadi Bolehkah Ya boleh Boleh saja Oke terima kasih Pak Ustadz Dan Ustadz kita harus Rehat kembali Ya untuk itu Bagi para pemirsa Dimanapun Anda Berada Ya jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera Kembali lagi Tetap di Podcast Muslim Podcast yang Muslim Sini Hati Ya Pak Mirsa Kita kembali lagi Di Podcast Muslim Podcast yang Muslim Sejati Masih ya Kita menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari seluruh Pak Mirsa Dan juga pendengar Dan Sebelum kita lanjutkan Kembali nih Kita ucapkan Terima kasih juga Kepada Sadar Group Yang telah menjadi sponsor kita Ya untuk Di program kali ini Dan Bagi Anda yang nanti Ingin Melaksanakan Perjalanan Umroh Ya ataupun Ya perjalanan Safar ke Masjidil Haram Ya Masya Allah Gimana Untuk perjalanan Ke Masjidil Haram Bersama Sadar Group Insya Allah Insya Allah Insya Allah Selamat Kerinduan kita ya Untuk berangkat ke sana Biarpun bagi orang yang sudah pernah Atau bagi orang yang belum pernah Mas Selamat Apalagi yang belum pernah Ketika lihat kita di Layar kaca Di mana saja kita lihat Ke Allah Ada kerinduan itu Pasti Sadar Jadi ya mudah-mudahan Kita dimudahkan ya Amin Untuk ke sana Oke Jangan Kalau punya uang Jangan hanya cuma Liburan aja Ke Apa ya Ke luar negeri Tak kemana gitu Tapi Ini yang paling penting nih Sadar Untuk Kita melaksanakan Kadang-kadang kita Rekreasi kemana Bisa Mampu Ngumpulkan harta Tapi gitu Giliran untuk Ibadah Kayaknya gak mampu Ini sama nih Beli HP mampu Untuk kurban gak mampu Sama juga Ibadah ini juga sama Ke Turki mampu Ke Belanda mampu Ke Paris Paris mampu Tapi gitu Ke Umroh Kayaknya belum siap Gak ada alasan belum siap Memang harus selalu siap Karena itu memang harus ditanamkan dalam hati kita Boleh Oke terima kasih ya buat Sadar Group Oke Pak Ustad Kita lanjut kembali nih Pak Ustad Pertanyaan berikutnya Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad saya pernah melihat seseorang Itu menggoyangkan jari telunjuknya Ketika di tashahud akhir sholat nih Pak Ustad Sedangkan Setahu saya nih Ustad Ketika kita bergerak Lebih dari tiga kali itu sudah dapat Membatalkan sholat nih Pak Ustad Mohon penjelasannya Tentang menggerakkan jari ya Jari seluruh Sementara kalau tiga kali bergerak Batal Iya Pertama kita melihat hadis Hadis tentang Menggerakkan jari Tentang tashahud Berbicara tentang tashahud ini ada tiga Akwal Tiga perkataan Pertama dikatakan adalah Falyushir adalah memberikan isyarat Ketika At-tahiyatul Memberikan isyarat saja Tanpa menggerakkan Dan ini banyak riwayat Kemudian dan berdasarkan hadis yang suhai Kemudian yang kedua Adalah dengan Memberikan isyarat Dan menggerak-gerakkan Ya kan Kemudian Pendapat yang ketiga adalah Tanpa memberikan isyarat Dan tanpa menggerakkan Dan perkataan yang ketiga ini Dikatakan adalah Qawlusad Perkataannya ditinggalkan Ketika tashahud Dia tidak menggerakkan Dan tanpa memberikan isyarat Berarti Tiga pendapat ini Kita mengambil yang dua Karena yang satu adalah Qawlusad Perkataan yang ditinggalkan Tanpa memberikan isyarat Atau menggerakkan Bagi yang memberikan isyarat Mutafakku alih Disepakati Disepakati adalah Itu adalah berdasarkan hadis suhai Kemudian yang menggerakkan Ada dua pendapat Pendapat yang pertama Dikatakan Hadis ini adalah Yang dikeluarkan oleh Zaid bin Kudamah Satu periwayat Dia dari Zaid bin Kudamah Dikatakan Berdasarkan hadis Rasulullah Saya melihat Rasulullah adalah Fayukubid asaw bi'ahu Rasul dikatakan Menggenggam tangannya Kemudian farofa'ah Dan mengangkatnya Fal yuharrik Yuharrik Itu menggunakan Tasjid Yuharrik Kalau Misalnya yang dikatakan Koto'ah Memotong Tapi kalau dikatakan Kot To'ah Pakai tasjid Maka dia memotong-motong Atau mencincang Sama juga dengan Fal yuharrik Adalah Haroka Bergerak Kalau dia Haroka Bergerak-gerak Atau menggoyang-goyangkan Nah Ini yang dimaksud Maka Zaid bin Kudamah Dalam riwayat ini Dikatakan Dan hadis ini Dikatakan Zaid bin Kudamah Secara Riwayat Dikatakan Adalah Rojulun Thiqah Adalah orang yang Terpercaya Dipercaya dalam Mengeluarkan hadis Nah Dua pendapat Satu mengatakan Tidak diterima Kenapa? Biarpun dia adalah Rojulun Thiqah Adalah orang yang Dipercaya Katanya dikatakan Hadis ini Saz Gak bisa diterima Ditolak Kenapa? Karena ada 22 Riwayat lainnya Dikatakan Fal yushir Memberikan isyarat Saja Tanpa Menggerakkan Nah Kemudian yang kedua Pendapat yang kedua Dikatakan Hadis itu Ketika adalah Rojulun Siqah Orang yang Benar Dan ini berdasarkan Hadis Rasulullah Maka dia diterima Tidak bisa Dikatakan Hadis ini Masuk kepada Saz Karena Dia Ada 22 Riwayat Yang lainnya Mengatakan Dengan isyarat Iya Dan ini Satu Hadis Dari Zaid Bin Kudamah Dikatakan Dia menggerak-gerakan Karena Berdasarkan Penelitian Hadis Dia Sahih Dan Benar Maka Hadisnya Biarpun Dia satu Dan yang lain 22 Yang berbeda Maka Secara Hukum Dia bisa Ditetapkan Menjadi Hukum Jadi tetap Boleh Tetap Boleh Biarpun Ada yang mengatakan Saj Tidak diterima Karena 22 Riwayat lain Mengatakan Cuman Diberikan Isyarat Yang satu Dikatakan Diberi Digerak-gerakan Dan ketika Dia berdoa Dalam artinya Kata Rasulullah Nah Disini Maka kata Sialbani Biarpun Satu Biarpun Satu Orang Dalam Penggunaan Hadis Maka Dia diterima Karena Secara Sanat Silsilahnya Dalam Pengambilan Ilmu Hadis Maka Dikatakan Dia adalah Rojulun Thikah Dia orang Yang dipercaya Contohnya Pendekatan Logika Ada orang Yang Mengatakan Bahwasannya Pohon itu Merah Ya kan Disana itu Pohonnya Merah Kemudian Mas Selamat Mengatakan Seseorang Disana Ada pohon Yang hijau Pohon Yang hijau Itu Belum Tentu Berbicara Pohon Yang merah Yang itu Mungkin Ada pohon Lain Di antara Semua Pohon Itu Ada satu Pohon Yang warna Hijau Jadi Apakah Kemudian Ketika Kita Katakan Mas Selamat Berbicara Ada pohon Hijau Disana Kemudian Kata-katakan Perkataan Mas Selamat Tidak Benar Bisa Jadi Dikatakan Ada satu Pohon Yang berwarna Hijau Maka Dikatakan Ketika Dihukumi Mas Selamat Sikoh Orang Yang dipercaya Benar Dalam Menyampaikan Hadis Dan Tidak Ada cacat Secara Ilmu Hadis Maka Hadis Dipakai Hadis Benar Jadi Dikatakan Menggerakkan Apakah Bagian Dari Solat Bagian Dari Solat Artinya Tidak Membatalkan Artinya Tidak Membatalkan Dan bagi orang Yang melakukan Ini berdasarkan Hadis Yang Sohi Bagi orang Yang tidak Melakukan Menggerakkan Juga Berdasarkan Hadis Sohi Berdasarkan 22 Riwayat Yang ini Berdasarkan Zaid Bin Kudamah Dikatakan Dan Hadis Jadi Orang Yang Menggerakkan Dan Orang Yang Tidak Menggerakkan Cukup Memberikan Isyarat Dua-duanya Boleh Dua-duanya Boleh Bagaimanakah Kemudian Menggerakkan Tiga Membatalkan Pertama Dikatakan Dianjurkan Dalam ilmu Fikir Dikatakan Dianjurkan Bagi Orang-orang Yang Solat Maka Jangan Menggerak Gerakan Anggota Tubuhnya Sesuatu Yang Tidak Dibutuhkan Ini pun Dikatakan Menggerakkan Ini Ketika Dalam Konotasi Banyak Bergerak Menurut Bahasa Arab Banyak Itu Berapa Tiga Biarpun Kalau Bahasa Inggris Dikatakan Dua Maka Kemudian Disimpulkan Kalau Banyak Itu Berarti Tiga Berarti Menggerakkan Tiga Kali Batalkah Kita Lihat Pertama Ada yang Mengatakan Batal Ada yang Mengatakan Tidak Batal Batal Karena Khawatir Mengganggu Solat Gerakan Di luar Solat Yang Kedua Adalah Dikatakan Boleh Ketika Ada Kebutuhan Contohnya Rasulullah Ketika Dia Solat Menggendong Hasan Dengan Hussein Kadang Ditaruh Diletakkan Diambil Diletakkan Maka Gerakan Itu Melebihi Dari Tiga Kedua Rasulullah Ketika Ada Aisyah Pulang Dari Luar Ketika Rasulullah Mengatakan Assalamualaikum Rasulullah Sedang Solat Di kamarnya Maka Pada saat itu Rasulullah Keluar Ke pintu Kemudian Membuka Pintunya Berjalan Dari kamarnya Ke pintunya Membuka Kemudian Melanjutkan Solat Tanpa Membatalkan Solat Jadi dalam artian Kesimpulannya adalah Bergerak Melebihi Dari Tiga Kali Apakah Boleh Boleh Ketika Itu Ada Kebutuhan Bukan Nanti Ketika Kita 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 Ambil Kita Mainkan Boleh Itu Tidak Boleh Karena Tidak Ada Kebutuhan Boleh Tidak Boleh Dan Itu Di luar Gerakan Di luar Dari Solat Yang Tidak Dibutuhkan Tapi Ketika Ada Ular Kita Bunuh Atau Sesuatu Yang Mengganggu Kita Campakan Boleh Boleh Kita Geser Misalnya Boleh Boleh Oke Terima kasih Pak Ustaz Kita Masih Lanjut Berkaitan Dengan Menghasilkan Isara Ada Beberapa Pendapat Saya Pernah Dengar Dari Awal Dari Mulai Atahiyatul Lillahi Sampai Salam Ada Yang Dimulai Dari Salawat Baru Diangkat Ada Yang Mengenai Asyadu Wallahi Lillahi Lillahi Ada Ini Yang Betul Yang Benarnya Dikatakan Falyusir Memberikan Isara Semenjak Dari Tasahud Tasahud Itu Yang Mana Karena Kadang-kadang Ada orang Mengatakan Tasahud Itu Berarti Ashadu Kalimannya Bukan Tasahud Itu Ketika Duduk Dari Awal Duduk Ketika Baca Atahiyatul Lillahi Itu Adalah Doa Tasahud Maka Tidak Ada Rinsian Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Maka Dikatakan Ketika Tidak Ada Maka Berlakulah Hukum Umum Jadi Ketika Kita Atahiyatul Lillahi Sudah Memberikan Isyarat Bagi Yang Memberikan Isyarat Bagi Yang Ingin Menggerakkan Menggerakkan Jadi Jadi Bukan Ketika Asyadu Alla Ilaha Ilallah Atau Allahumma Salli Ala Muhammad Jadi Secara Hukum Dikatakan Menggerakkan Memberikan Isyarat Atau Menggerak-gerakkan Jarinya Adalah Ketika Dari Atahiyatul Allah Tuhan Oke Terima kasih Pak Ustad Masya Allah Waktu kita Tinggal Sedikit Lagi Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Kita Coba Bajakan Pak Ya Nah Ini Masalah Apa Percintaan Lagi Ustad Dulu Saya pernah Berjanji Untuk Tidak Menikah Kepada Seseorang Pun Kecuali Kepada Mantan Pacara Saya Dulu Pertanyaannya Kalau Saya Menikah Kepada Seseorang Lain Apakah Saya Mengingkari Janji Saya Sedangkan Saya Sudah Terlanjur Benci Dengan Mantan Saya Ditambah Lagi Kini Dia Sudah Menikah Dengan Orang Lain Dia Sudah Menikah Jadi Masalah Gimana Apakah Kamu Ditunggu Pertama Dikatakan Sesuatu Syarat Yang Dibangun Berdasarkan Tidak Kebenaran Maka Dikatakan Ini Syarat Batil Syarat Yang Batal Ada Dalam Syarat Batal Syarat Itu Seperti Kita Janji 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 Itu Tidak Bisa Dalam Artian Janji Ini Bagaimana Kita Bisa Menepatinya Karena Belum Tentu Keterpautan Hati Itu Bisa Terus Istiqomah Bersama Dengan Dia Jadi Ketika Kita Sudah Janji Dan Dia Sudah Menikah Yang Janji Untuk Hidup Semati Sudah Mati Atau Janji Akan Terus Hidup Bersama Dia Sudah Meninggalkan Kita Sudah Orang Lain Jadi Tinggalkan Lain Lupakan Kecuali Kalau Seandainya Belum Belum Milik Orang Maka Nikah Tapi Kalau Sudah Tidak Jangan Ditunggu Belum Tentu Dia Jadi Janda Atau Kita Meninggal Duluan Maka Nikah Dengan Wanita Yang Kita Anggap Baik Yang Lainnya Dan Janji 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 Juga Apakah Kemudian Kita Dosa Karena Kita Sudah Berjanji Maka Tidak Ini Dalam Artian Masuk Dalam Kategori Syarat Batal Syarat Yang Batal Tidak Benar Yang Tidak Sah Maka Syarat Tidak Benar Makan Nikahlah Jangan Ditunggu Tunggu Lagi Jangan Terlalu Diperpanjang Usia Jomblonya Makan Nikahlah Akan Mendapatkan Keutama Dan Kebaikan Separuh Agama Maslamat Jadi Kalau Kita Sholat Tahajud Khusuh Puasa Senin Kamis Setiap Waktu Kemudian Kita Sedekahnya Itu Masih Separuh Nah Maka Para Sahabat Itu Para Sahabat Radiyallahu Anhum Allah Meridui Mereka Dikatakan Salah Satunya Dikatakan Ibn Mas'ud Dikatakan Kalau Seandainya Aku Tahu Besok Mati Besok Besok Kalau Aku Belum Menikah Maka Aku Akan Menikah Hari Ini Karena Kesempurnaan Agama Ini Kadang-kadang Kita Enggak Sudah Mau Mati Sudah Sakit Kasian Bukan Itu Yang Kita Lihat Tapi Kesempurnaan Agama Apalagi Jomblo Setia Mau Jadi Jomblo Merasa Bebas Dia Tidak Mengetah Fadillah Bahwasanya Orang Yang Menikah Mendapatkan Separuh Jadi Bagaimana Kita Berjuang Untuk Beribadah Kepada Allah Kita Masih Dapatkan Separuh Kan Kasian Maka Bagi kita Yang Jomblo Cepat Cepat Menikah Karena Kita Ingin Menyempurnakan Agamanya Yang Separuh Lagi Yang Didapat Tiketnya Melalui Nikah Masih Masih Allah Oke Terima Kasih Bapak Ustaz Dan Tampaknya Waktu Kita Sudah Habis Terima Kasih Atas Ilmunya Semoga Yang Tum Sampaikan Tadi Menambah Ilmu Bagi Kami Dan Berbuah Pahala Untuk Kita Amin Nah Pak Mirsa Sahabat Keluarga dan Sahabat Rizal Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Dan Kami Terima Kasih Kepada UVLine Dan Sadar Group Yang Telah Menjadi Sponsor Kami Untuk Di Kesempatan Kali Ini Dan Langsung Kita Tutup Perjumpaan Kita Dengan Doa Khaferatu Majelis Subhanaka Allah Mabiham Dikas Doa Ilahi Anta Astag Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh